Setelah semua rencananya berjalan dengan lancar, yang mana berhasil membawa Alia ke kantor polisi dan juga Alisa berhasil ia lenyapkan, Mama Rina tampak sangat puas karena ia merasa ia adalah pemenangnya. Kelanjutan cerita sinetron tertawan hati untuk episode selanjutnya, di mana Mama Rina merasa bahwa dirinya sudah menang saat ini, apalagi ia sudah bisa menyingkirkan dua orang sekaligus, yaitu Alia dan juga Alisa, sehingga ia pun berpikir sudah tidak ada lagi beban yang ada di otaknya. Mama Rina berpikir untuk saat ini, Soraya masih bisa ia andalkan, dan yang terpenting Alia sudah ia jabatkan ke dalam penjara, dan tentunya untuk masalah Soraya akan diserahkan ke Pak Haryanto yang akan lenyapkan Soraya.